Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Alhamdulillah Hadirin ya Allah muliakan Ibu-ibu sekalian Dan jama'ah Dan siapapun yang ikut hadir pada kesempatan kali ini Di kajian Muslimah namun yang muslim pun boleh ikut mendengar tentu saja bahkan yang bukan muslimah pun juga boleh mendengar dan boleh menyaksikan dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah SWT pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas sekarang nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah namun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan ebi ibu dan jamaah sekalian setiap wanita ingin menjadi yang terbaik bukan hanya menjadi baik tapi ingin menjadi yang terbaik di sebuah acara wanita ingin tampil menjadi sosok yang paling cantik di acara atau event tersebut wanita itu ingin pakai baju yang paling bagus diantara seluruh undangan-undangan yang ada wanita itu punya hasrat ingin pakai aksesoris yang paling indah dibanding seluruh para hadirat atau orang-orang yang hadir itu tabiat yang ada dalam diri seorang wanita dan juga laki-laki dengan komunitas mereka nah kalau itu yang terjadi dalam urusan-urusan dunia lalu bagaimana dengan urusan akhirat kalau itu penilaian manusia lalu bagaimana dengan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya salallahu alaihi wasalam tentu saja penilaian Allah dan rasulnya lebih utama lebih layak dan lebih berhak untuk kita kejar kenapa? karena kalau semua jamaah kita atau semua teman-teman kita mengatakan kita orang baik maka tidak ada arti apapun jika kita dicapuruk oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau semua orang bilang kita baik mau semua orang bilang kita hangat mau semua orang bilang kita humble kita dewasa kita ramah tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kita bukan wanita yang baik kita wanita yang durhaka apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Nabi s.a.w. bersabda anna al-umma ta'ala ujtama'at ala an yanfa'uka bishay lan yanfa'uka illa bishay in qatqatabullahulak apabila seluruh manusia bersepakat bersekutu, berkoalisi untuk mensupport kita untuk memberikan manfaat bagi kita tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita dan apabila mereka bersekutu mereka bersepakat untuk memudaratkan kita menjatuhkan kita memberikan keburukan kepada kita tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda dan ini adalah penggalan hadith Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidhi jadi titel baik titel hangat titel cantik titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita titel stylish ini ini ummahat kok stylish banget ya kalau kekajian udah syari enak dilihat tapi kalau itu hanya sekedar pujian dari manusia apa artinya buat kita atau Allah mengatakan tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia gak akan mau semua orang puji kita gak akan bermanfaat yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji dan oleh karena itu hadirin sekalian ketika kita punya ambisi menjadi yang terbaik sekali lagi kita gak bicara yang baik ya yang terbaik maka ada sebuah hadith yang harus menjadi menu kita pada saat kita ngaji pada saat kita belajar pada saat kita berbenah diri dan hadith itu dikeluarkan Al-Imam Al-Bayhaqi dalam sunannya dan hadith ini disahikan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Al-Bayhaqi dalam sahiha hadith ini dari Abi Udayna As-Sadafi dari Abi Udayna As-Sadafi Abi Hamza, Zal, Ya, Nun, dan Ta Marbutah Udayna As-Sadafi Anna Rasulullah S.A.W bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Khairun Nisaikum Al-Wadud Al-Walud Al-Muatiyatul Muasiyatu Ida Taqainallaha itu tuh wanita wanita terbaik diantara kalian Khairun Nisaikum sebaik-baik wanita kalian sebaik-baik wanita di tengah-tengah kalian ini udah the best-nya wanita yang terbaik siapa mereka mari kita catat sifat-sifatnya yang pertama Al-Wadud 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 yang kedua Al-Wadud Al-Wadud yang kedua Al-Walud yang ketiga Al-Muatiyah Al-Muatiyatu 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 yang keempat Al-Muatiyatu Al-Wadud Al-Wadud Al-Muatiyatu dan Al-Muatiyatu hadirin Allah muliakan itu orang atau itu wanita-wanita yang terbaik jika yang memiliki sifat-sifat di atas itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah wanita yang terbaik kita berhentikan sampai penggalan di sini hadisnya masih ada kelanjutannya nanti kita lanjutkan kita berhenti dulu sampai di sini hadirin Allah muliakan yang pertama apa tadi yang pertama yang pertama Al-Wadud apa arti Al-Wadud tadi ibu-ibu udah catat belum nih Al-Wadud jadi kalau ingin jadi wanita terbaik yang pertama sifat yang harus dimiliki adalah Al-Wadud Al-Wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang jadi hatinya dipenuhi dengan cinta dan sikap derap langkahnya itu penuh dengan kasih sayang atau simpelnya dia wanita yang penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayang tersebut sekali ini catat baik-baik ini wanita terbaik loh sifatnya pertama hatinya penuh dengan cinta penuh dengan kasih sayang dan dia bisa mengungkapkan bisa mengungkapkan dengan kata-kata bisa mengungkapkan dengan sikap dengan gestur dengan cara bicara lalu kata para ulama dan pihak atau sosok yang paling berhak mendapatkan cintanya wanita tersebut adalah suaminya suaminya jadi suaminya apa yang harus dilakukan wanita tersebut dia bisa mengungkapkan cintanya kepada suaminya dan dia bisa mendapatkan hati dari suaminya tersebut jadi dia bisa mendapatkan perhatian wa'atifatahu perhatian dan kasih sayang dan cinta suaminya di kalimat ihal latifah kok bisa dapat perhatian suaminya dapat kasih sayang suaminya karena kalimat-kalimat yang lembut kata para ulama wa'alfadhi hal azaba dan artikulasi kata pemilihan kalimat dan lafad yang indah yang dia pilih wahus netawad dhu lahu fi mu'amal atihallahu wa fi madhariha wahaya atihah lalu sikapnya kepada suaminya dalam berinteraksi dan penampilan penampilan gesture itu benar-benar ditunjukkan kepada suaminya diulang ya ini bukan kata saya saya hanya menjelaskan ucapan dari para ulama seperti syabdu rozak bina musina lambat jadi kata beliau dan mereka para ulama kita rahimahullah itu wanita yang apa yang penuh dengan cinta kasih penyayang banget wanita dan dia bisa mengungkapkan dia bisa mengungkapkan cintanya kasih sayangnya kepada siapa kepada semuanya tetapi yang terpenting yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya dia bisa tunjukkan dia bisa ungkapkan dan bisa berikan kasih sayangnya ke suami dan dia bisa mendapatkan rasa suaminya kasih sayang suaminya perhatian suaminya cinta suaminya kok bisa sih suaminya perhatian sama dia suaminya bisa tertuju pada dia oh ternyata karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara atau kata-kata yang dia pilih ketika me-wa suaminya kalau sekarang ya jadi kalau we-wa suaminya itu benar-benar dijaga kata-katanya yang al-latifah yang lembut gak boleh nyinyir sama suami dan lafad-lafad atau kata-kata yang dia pilih itu baik indah dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya ketika nyiapin kebutuhan suami gitu loh suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas semua disiapkan oleh wanita tersebut atau istrinya itu lalu cara nyiapinya juga enak nyiapin sarapan juga oke pokoknya semua dia tumpahkan kepada suaminya dan gak lupa wafi madhariha wahai atiha juga dia perlihatkan dari penampilan madhar penampilan wahai ya jadi bentuk jadi tubuhnya dia jaga mandi gitu loh jangan gak mandi tiga hari di rumah abis-abisan aku gak kemana-mana ya itu kan suaminya ada di rumah terus jangan pake duster terus duster terus walaupun favorit banget dan kalau ibu pake itu ibu bisa tidur nyenyak senyenyak nyenyak karena udah nyaman udah cocok di tubuh karena dari tahun 70an jadi bener-bener apa apa best friend driver sama BFF sama itu duster tapi kan gak enak dilihat sama suami gitu loh jadi sekali lagi ibu sekalian penampilan itu penting jadi kalau mau jadi wanita terbaik itu penampilan di rumah dijaga makan itu dijaga gitu loh makan olahraga juga penting hai ah olahraga itu penting dirawat itu tubuh gitu loh jadi semuanya tuh dijaga itu wanita terbaik lisan sikap penampilan ibu-ibu bermain di tiga itu lisan ibu-ibu ngadepin suami jangan ngebully suami jangan nyindir suami jangan nyigong suami cari bahasa-bahasa yang luar biasa bahasa-bahasa indah yang menunjukkan rasa sayang kita kepada suami ini masih berkaitan dengan rasa sayang rasa cinta jadi pilih kata-kata kalimat-kalimat yang benar-benar suami tuh yakin bahwa kita sangat mencintai dia lalu taksi masyairah kita kita curi perasaannya gitu loh kita dapatkan perasaan perhatiannya dan altifah itu tugas wanita tugas istri maksud saya dan sikapnya cara bangunin suami kalau tidur gitu loh bangunin suami ketika kayak mulail atau di apa di di waktu subuh itu harus ada seninya ibu-ibu-ibu jadi harus lembut jangan di apa di dorong-dorong tuh suami rambutnya di jambak-jambak biar dia bangun kayak mulail janganlah ibu-ibu sekalian disiram pakai air panas ya Allah udah disiram air panas lagi abisan ustaz gak bangun bangun aku tuh sebel tapi pada aku marah-marah aku siram aja gitu loh Alhamdulillah efektif pak ustaz kok bisa ya kan 90 derajat pak ustaz 10 menit 10 derajat lagi 100 derajat tuh air ya bangun lah suami tapi abis itu sumpah serapah jadi hadirin Allah mulia kan ini yang harus dilakukan suami mau pergi kuas kaki suami di cek sepatu suami tuh disemir kalau misalnya itu kulit kalau gak dicuci gitu loh jangan sekali lagi jangan sampai kos kaki gak diganti-ganti udah 3 minggu gitu loh jangan sampai sepatu gak kinclong padahal dia punya istri jadi dijaga pakaian jangan sampai kusut ketika keluar disedrikain dipakaikan gitu pokoknya pokoknya diservis lah suami kalau mau jadi yang terbaik kalau mau jadi yang terbaik enak kan ibu-ibu sekalian oh ini mah cewek banget lah jadi kalau ibu-ibu gagal ini keterlaluan sebenarnya bayangkan jadi wanita terbaik ibu-ibu gak harus tes tufel coba kalau ada tes tufel kan repot ini aja tinggal sayangin suami terus kalimatnya yang diperindah diperhalus terus ada kontak kan harus ada tacinya disentuh suaminya dibelai suaminya dipijitin suaminya gitu loh diusap dielus gitu loh jangan maaf kalian begitu jadi semua dilakukan suami pulang larut malam dibijitin gitu loh tawarin mau pakai minyak atau gak pakai gitu sama sekali gitu loh dan gak usah nunggu gitu loh kita kita inisiatif jangan tunggu diminta jangan tunggu diminta kita ini berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala jangan tunggu diminta dan suami pulang ditungguin gitu kecuali kalau beliau minta tolong pokoknya kamu tidur aja aku akan pulang malam karena kita banyak PR besok udah tidur tapi kalau gak ada request coba tungguin tungguin kalau gak bisa standby dari awal yaudah pakai strategi tidur dulu baru begitu beliau pulang kita sudah sudah standby gitu gitu loh WA nya yang bagus gitu loh kita ini sering ibu-ibu sekalian semua teman-teman kita kalau kita WA kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kecuali suami kita semua di bilang Assalamualaikum kecuali suami kita kali pertamanya udah lagi dimana subhanallah lagi dimana lagi itu kalau gak pakai tanda seru belum lagi kalau pakai tanda seru tujuh lagi di kasih tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru loh gimana ini mau jadi wanita terbaik harusnya suami yang paling berhak dapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gitu hadirin dan pertanyaan kalau suami belum pulang pertanyaan setelah Assalamualaikum kalimat keduanya jangan ada dimana mau dibuatin apa ketika pulang gitu itu tuh kita harus tahu ini sebagian istri lagi dimana atau kok gak pulang-pulang ya emang suami kita bang toyip apakah saya juga agak bingung jangan pakai jangan pakai madhabnya bang toyip jaman sekalian jadi pasti capek deh mau request sesuatu gak gitu jadi apa kenapa gak pulang-pulang tanda 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 tanyanya empat tanda serunya lima gak bagus itu tunjukkan kasih sayang tunjukkan kasih sayang kan kalau misalnya kan gini harusnya ya orang yang yang sayang tuh kalau terpisah itu akan menimbulkan rasa apa rasa kangen kan rasa rindu kan yaudah ungkapkan kalau suami pulang malam tuh rasa kangen dan rasa rindu kenapa rasa marah yang keluar kenapa pertanyaan-pertanyaan tajam yang keluar enggak rasa kangen rasa rindu gitu lah jangan maaf ya itu dilakukan nih ibu sekalian jadi sebaik-baik wanita itu apa alu wadud yang penuh rasa cinta penuh rasa sayang dan dia bisa ungkapin gitu loh dia bisa ungkapkan itu itu penting itu yang harus ditanamkan ada ungkapan rasa kasih sayang kita ke suami kita kalimat harus diatur sikap harus bagus dan penampilan harus menyenangkan penampilan harus menyenangkan itu tuh istri solehan dan istri terbaik penampilan harus menyenangkan jelas ini jawaban sekalian kita lanjutkan fatawad dudub yakunu bil kalam wayakunu bil hay'ah wayakunu bil madhar wayakunu bil amali wayakunu bil khul catat kesimpulannya kita ikat nih jadi untuk mendapatkan gelar al-wadud gitu ya al-wadud maka yang harus dimaksimalkan bagi ibu-ibu dan wanita yang pertama kalam cara bicara kalimat yang dipilih harus kalimat dan kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang intonasi 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 volume suara gitu loh volume suara oke itu yang pertama ucap apa kalam ucapan kalimat dan pembicaraan jangan marah-marah sama suami jangan ngebentak jangan suara tinggi jangan nyindir jangan nyingir dan seterusnya yang kedua wayakunu bil hay'ah dari bentuk gitu loh dari tubuh gitu tubuh dijaga tubuh dijaga gitu sama sekali apalagi kalau kita tahu suami kita suka dengan bagian tubuh kita yang tertentu itu dijaga misalnya suamiku suka banget sama bentuk jempol kakiku itu dijaga jempol kakinya misalnya pokoknya nyenengin suami itu dijaga bentuk tubuhnya wayakunu bil madhar dari penampilan penampilannya juga dijaga penampilan di rumah ketika keluar rumah juga apa yang membuat suami senang selama tidak menjadi si syariat lakukan itu lakukan itu pokoknya suami suka apa lakukan aku gak suka deh kamu kalau pakai di rumah tuh baju yang warna apa warna biru gitu loh kenapa karena biru tuh terlalu ngejreng gitu loh jadi kamu suka yang warna apa aku suka orange kok gimana sih biru terlalu ngejreng kamu jadi kok orange udah gak usah didebat oh jadi suka orange iya menurut aku orange tuh warna yang kalem udah gak usah dijawab udah pakai orange aja gitu loh walaupun kita gak habis pikir kenapa biru dongker ngejreng tapi orange itu kalem yaudah lah yang penting suami bahagia insya Allah kita diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kenapa sih masa orange harusnya kalau biru hitam dong beb udah gak usah dia suka-suka suami deh melhar gitu loh melhar jadi penampilan harus menunjukkan rasa cinta kita kepada suami kita terus dan juga terlihat dari amal amal perbuatan gitu loh kinerjanya sebagai istri tugas-tugasnya gitu ya tugas-tugasnya tugas-tugas kita jadi istri nyopin ini nyopin itu dan sebagainya dan terlihat dari akhlak dari akhlak dari akhlak yang mulia menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang jelasin ini hadirin sekalian ya kita lanjutkan itu yang pertama ingat bagi yang merasa aduh kayaknya aku bisa nih masuk jadi istri yang terbaik aku tuh kayaknya ada bakat-bakat kayak gitu dipertahankan di asah lebih maksimal lagi gitu loh kalau bagi ibu-ibu yang merasa aduh kok semuanya gak ada di aku ya udah kalimat aku kasar sama suami tajam lagi suka ngetawain suka nyindir suka nyinyir terus juga penampilan juga suka-suka aku gitu loh justru aku tuntut suamiku terima aku apa adanya gitu loh kan kamu udah bilang dulu terima aku apa adanya yaudah terima aja lah kayak begini terus males-malesan juga kinerja sebagai istri gak ada kata terlambat insyaallah minta pertolongan sama Allah dulu berubah berubah insyaallah dan disitulah pentingnya belajar pentingnya nuntut ilmu biar ada perubahan biar ada perubahan jangan pernah berkecil hati jangan pernah minder jangan pernah putus asa mari kita berubah fungsi belajar itu memperbaiki fungsi belajar itu yang awalnya tidak soleh jadi soleh jadi itu yang perlu kita campkan bersama-sama pokoknya optimis terus minta pertolongan sama Allah tawakal kepada Allah udah bismillah kita coba memang susah yang biasanya suara tinggi terus agak kasar atau suka nyindir jadi halus banget terus dijaga jangan sampai buat suami tersinggung itu butuh pengorbanan itu bukan satu dua hari tapi insyaallah kalau kita jujur Allah akan wujudkan cita-cita kita gitu kan masih ingat hadis dalam redus solehin intas dukillah hayas duka jika anda jujur sama Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda yang berikutnya jamaat sekalian alwalud alwalud nah sifat seperti apakah alwalud ini alwalud mari kita baca kathiratul injab walud itu subur dan banyak melahirkan jadi punya banyak anak dan ini sifat yang positif dan terpuji bagi wanita dan ini menjadikan wanita menjadi sebaik-baik wanita dan hampir semua pihak mengakui itu gitu loh makanya bahkan seringkali di beberapa di beberapa komunitas atau di beberapa pihak seringkali kurang objektif juga dan kurang adil juga ke wanita begitu apa namanya begitu ada masalah yang langsung disalahkan wanitanya belum tentu juga bisa jadi pihak suami yang bermasalah pihak suami yang bermasalah peluang seperti itu tetap ada tapi intinya bahwa ini adalah sifat yang bagus bagi wanita atau kelebihan yang positif bagi wanita tapi belum selesai keterangan ulama mari kita simak keterangan Syekh Abdul Razak bin Ambul Musila Abad Hafidhullah dan apabila seorang wanita diuji dengan penyakit dengan penyakit atau dengan kendala mungkin dengan impotensi gitu maka ini tidak layudur ini tidak mengganggu dia kok ini tidak membuat peluang peluangnya menjadi wanita terbaik itu hilang atau sirna Masya Allah para ulama ya jadi gak usah minder nih yang belum punya anak atau yang tidak punya anak dan hampir dipastikan gak akan punya anak jangan minder jangan sedih kalau seorang wanita diuji dengan sakit atau ada kendala sehingga dia tidak bisa melahirkan atau anda yang belum punya anak tapi rahimnya sudah diangkat itu tidak mengganggu dia karena kalau faktornya ini itu bukan karena kelalaian si wanita itu bukan karena kelalaian dan bukan disengaja untuk tidak mau punya anak maka Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat Allah tidak akan menghisap dan tidak akan merugikan dan menganggu dia dan tidak menghilangkan atau mengurangi kesolehan dan kebaikan wanita itu jadi tidak akan mengganggu dan menghilangkan atau mengurangi kualitas kesolehan wanita tersebut ada pun in kanat ia waludan walakin naha tamna ul awlada watakta ul injaba watas'af fiqat ihi fahadaf hi dararun alaiha ada pun apabila dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan jadi dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan tapi dianya yang tidak mau anak-anak dia cegah dia tidak mau hamil bahkan dia putus itu kelahiran dan dia berusaha menggugurkan atau atau membuat dirinya tidak bisa melahirkan jadi memang ada usaha ke sana ada effort ke sana tidak mau dia pakai itu tanpa ada alasan syarih tentu saja tanpa ada alasan syarih cuman karena gak mau aja aku gak suka anak kecil aku gak mau aku lebih suka hidup sendiri dan itu kan terjadi teran itu muncul di dunia teran itu muncul dan ada saat ini di dunia gak mau punya anak kalau teribet hanya nge-repotin hanya ngeganggu dan lain sebagainya padahal dia bisa dan dia berusaha untuk dia berusaha untuk tidak punya anak ini yang akan merusak dia ini yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat menikahlah dengan wanita yang al-wadud masih ingat al-wadud itu apa tadi wanita yang penuh rasa cinta kasih sayang dan bisa mengungkapkannya wal-wadud dan wanita yang banyak anak karena aku berbangga dengan banyak di umatku pada hari kiamat aku berbangga dengan banyak di umatku pada hari kiamat maka siyukyanya seorang wanita berjuang untuk memiliki anak dan berikhtiar untuk memiliki anak dan berjuang untuk bisa mendidik anak dan bisa menjaga tumbuh kembangnya dan bisa merawatnya dan dia berjuang agar anaknya menjadi sebab atau mohon maaf dia berjuang agar dia menjadi sebab lahirnya anak-anak yang soleh di tengah-tengah masyarakat dan lahirnya da'i-da'i yang memperbaiki kualitas masyarakat jadi hendaknya para ibu itu para wanita itu ketika berusaha memiliki anak dia berjuang dia berniat bertekad dan berjuang agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan bukan hanya jadi anak yang soleh tetapi memperbaiki kualitas kesolehan dari masyarakat dan ketika dan hal itu semua dia harapkan dia harapkan mulai dari awal dia masuk ke pernikahannya awal dia masuk ke pernikahan dia berbicara secara private antara dia dengan Allah semoga Allah memuliakan aku dengan anak-anak yang menjadi imam-imam bertujuk dan menjadi ulama-ulama kaum muslimin atau da'i-da'i ustaz-ustaz yang mengajak kepada kebenaran maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan luar biasa karena niat yang soleh tersebut niat yang benar itu dan dia akan dapat pahala dari seluruh yang dia perjuangkan seluruh apa yang dia lakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut jadi pibu sekalian dan para akhwat jadi dari awal itu pada saat kita menikah nih kita udah punya niat niatnya apa kita bicara kita bicara private dengan Allah munajat kepada Allah berkhawat dengan Allah ya Allah semoga engkau muliakan aku dengan anak-anak yang insya Allah akan menjadi imam-imam kebaikan imam-imam petunjuk pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk semoga anak-anakku ada yang jadi ulama gitu loh semoga anakku ada yang jadi dai atau jadi ustad gitu loh semoga anakku ini bermanfaat nah itu coba kita ingat-ingat dulu waktu kita nikah punya niat begitu gak gitu makanya sebagian orang anaknya jadi bandar anaknya anaknya ketika dicek gak ada niat seperti itu ketika nikah udah normal aja kalaupun punya anak anaknya yang lucu-lucu udah dapet lucu tapi lucu sampai berapa tahun sih udah aku tuh dari awal tuh pengen anak yang pintar-pintar dapet anak yang pintar-pintar tapi habis sudah dewasa ninggalin anak ninggalin ibunya dan ninggalin keluarganya dapet anak pintar udah lupa sama orang tua dan kata parol ini ini seharusnya ini dari awal nikah gitu dari awal nikah dari awal berhubungan misalnya udah niat semoga dapat anak kayak begini semoga dapat anak seperti seperti ini gitu hadirin Allah muliakan dan lihat cita-cita itu yang tinggi semoga anakku itu menjadi salah satu imam-imam petunjuk ulama-ulama dai-dai dan ustad-ustad gitu jadi jangan niat itu rendah ya pokoknya aku mah terserah anakku aja aku terima anakku padanya ya jangan cita-cita itu yang tinggi Nabi Sosa mengatakan Allah itu suka dengan hal-hal yang tinggi hal-hal yang besar gitu ya jadi intinya kalau Allah tidak takdirkan kita punya anak rahim kita bermasalah atau kita kita misalnya kita laki-laki tidak bisa tidak bisa berjuang sehingga terjadi pembuahan maka itu tidak ada masalah tidak ada masalah bukankah Aisyah juga tidak punya anak dan bukankah istri-istri Nabi S.A.W. selain Khadijah juga tidak punya anak dari Nabi S.A.W. tapi bagi yang tidak ada kendala sama sekali bagi yang semuanya bagus dan dia tidak punya anak gara-gara dia gara-gara dia gara-gara dia dia gak mau beda kalau bukan karena kita bisa jadi kita bagus pasangan kita gak bagus atau kita bagus dan pasangan kita gak ada masalah pasangan kita gak ada masalah tapi gak cocok aja gitu loh akhirnya kan ada macam-macam ya dan saya gak mau bicara panjang lebar kan ini bukan fak dan ekspertis saya tapi intinya bisa jadi dua kapal itu suami istri gak ada masalah tapi begitu prosesnya ada kendala itu sangat mungkin terjadi kalau itu gak ada masalah gak ada masalah faktor yang membuat dia gak punya anak gara-gara perbuatannya sendiri perbuatannya sendiri dia gak mau dia berusaha dan lain sebagainya itu yang memupus kesempatan dia menjadi wanita terbaik bahkan wanita baik bisa jadi karena Nabi bangga banget nih banyak kan Nabi katakan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat aku seneng kalau umatku banyak masa kita gak ingin buat Nabi bangga membuat Nabi bangga pakai apa lagi kalau kita pikir-pikir pakai tahajud ya tahajud kita pas-pasan pakai bacaan Quran aduh baca Quran kita masih salah-salah yaudah dari anak tapi fight benar-benar dan itu tadi di apa di jangan hanya berusaha punya anak aja tadi kata para ulama berusaha mendidik mengawal tumbuh kembangnya merawat mereka dan seterusnya dan kita berharap kita punya andil dalam melahirkan anggota-anggota masyarakat yang soleh-soleh dan yang memperbaiki gitu semoga anakku ini bisa memperbaiki masyarakat gitu aja mas kalian dan itu dari awal dari awal dari awal pernikahan begitu masya Allah yang berikutnya yang berikutnya Al-Muatiyah Al-Muatiyah Alif Lam Mim Al-Muatiyah Al-Muatiyah hadirin Allah mulia kan jadi Alif Lam Mim Waw Alif Ta Ya dan Ta Marputa bisa dilihat di layar jadi setelah Al-Muatiyah 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 dan Al-Muatiyah nanti Al-Muatiyah nanti Alif Lam Mim Waw Alif Ta Ya dan Ta Marputa Al-Muatiyah nah siapa sih sosok Al-Muatiyah ini aku kok baru denger nih Pak Ustad nah kita jelaskan keterangan para ulama kita siapa tuh Al-Muatiyah Al-Muatiyah adalah wanita yang tidak kasar laisat fadha wala ghalidha gitu yang lisan dan sikapnya tidak kasar yang lisan dan sikapnya tidak keras nah itu jadi wanita yang sikap dan desannya tidak kasar tidak keras wabal wabal hiyya muatiyah tuntas ma'u watutiyah tapi catat baik-baik ya jadi muatiyah itu keseharianya itu hobinya mendengar lalu habis mendengar taat nurut gitu watas tajib dan berusaha menjalankan perintah dan arahan gitu loh jadi sekali lagi jadi hobinya yang pertama itu suka denger suka denger kalau suami arahin didengerin gitu loh kalau suami kasih nasihat didengerin kalau apa namanya suami cerita itu didengerin suami cerita pokoknya suami bicara itu didengerin sama dia didengerin aja gitu loh jadi hadirin Allah muliakan hobinya itu ngedengerin kalau ngobrol atau cerita jadi pendengar yang baik kalau itu arahan itu perintah itu nasihat didengarkan dengan seksama hadirin Allah muliakan habis didengerin tutia nurut gitu loh nurut taat jadi yang pertama apa denger jadi wanita terbaik adalah pendengar pendengar setia itu catat jadi kalau mau jadi wanita terbaik kita harus punya mental pendengar setia harusnya dengerin suami terus yang kedua taat nurut taat dan nurut terus yang ketiga test tajib responsif gitu loh jadi cepat dalam respon respon positif respon positif jadi sekali dikasih langsung tek-tek-tek gitu sekali dikasih tek-tek-tek gitu loh jawa test tajib disambut gitu loh arahan suami disambut nasihat suami disambut perintah suami disambut nasihat suami disambut itu istijabah test tajib jelas jadi pendengar yang baik nurut dan taat dan menyambut gitu loh itu wanita-wanita terbaik itu begitu walaupun dia lebih cerdas daripada suaminya walaupun mungkin dia lebih kaya daripada suaminya walaupun test IQ nya lebih tinggi daripada suaminya enggak dia tetap pokoknya suami bilang denger dia dan dia gak bilang aku mah udah tau itu dari 17 tahun yang lalu mas lalu suaminya baru denger kajian tentang itu kemarin gitu loh baru denger kajian tentang itu kemarin eh tau gak kemarin tuh aku denger ustad blablabla oh ya aku pikir ada apa mas aku udah denger di daurah remaja 17 tahun yang lalu ya Allah suaminya dia sedih suaminya ngomong di jawab eh kemarin aku ikut kajian ternyata gini ya Allah mas kamu baru tau itu kemana aja dari dulu gitu nyebelin gak sih kalau istri bilang begitu jadi pokoknya di jawab segala macam jadi pendengar setia oh iya ya oh masya Allah dan walaupun mungkin kita udah tau tetap aja apa responnya tuh kayak baru tau gitu lah kalau suaminya ngomong masih ingat ucapan Atta bin Abi Rabah Atta tuh kalau ketemu anak muda pernah ketemu anak muda ada pun ada cerita aja tentang sebuah hal tentang urusan atau masalah agama atau tuh oh begitu ya Masya Allah memperlihatkan gestur dan mimik orang yang mendapatkan ilmu baru begitu anak mudanya pergi kata Atta apa aku sudah tau yang dia sampaikan sebelum dia lahir Allah sebelum dia lahir saya udah tau itu tapi itulah adab itulah akhlak oh masya Allah oh ternyata gitu ya 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 Masya Allah Tau gak tadi tuh khutbah Jumat ternyata kutipnya bilang ternyata menuntut ilmu itu wajib loh yang kita udah ngajud 4 tahun yang lalu oh wajib ya iya wajib aku baru tau gitu aku pikir yang wajib cuma sepertima waktu sama pengasuh Ramadan ini aku baru tau nih menuntut ilmu wajib oh masya Allah ya berarti kita harus menuntut ilmu ya beb ya iya nih oh makasih banyak yang udah kasih nasihat ke aku gitu jadi itu muati ya itu pendengar yang baik lalu itu taat deh dibilangin AA dibilangin BB dibilangin CC udah jangan ngejawab deh dan direspon yang positif direspon responsifnya bagus pas tajib positif oh ini cepat dan cepat tek 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 gitu loh kalau bisa apalagi kalau kita sudah nikah udah lama ya itu gak perlu gak perlu ada instruksi lagi kita udah saling tau oh gestur suami aku begini berarti dia lagi pengen ini nih udah tek 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 gitu jadi istijabahnya tuh bagus apalagi kalau di tempat publik kadang-kadang kan suami istri tuh gak bisa menyampaikan dengan bahasa verbal secara total tapi cukup eye contact misalnya atau ngeliat dan seterusnya misalnya mau pamitan suami kita udah kasih kasih apa kasih sign dengan matanya atau gesturnya oh berarti ini harus pamit langsung pamitan gitu loh kita lagi pamitan suami kita udah kasih sign lagi oh ini berarti pamitannya kelamaan kadang-kadang kan ibu-ibu kan pamitnya jam berapa keluar gedungnya jam berapa kan gitu gak jelas gitu pamitnya dari jam setengah lapan baru apa keluar ke parkiran jam 9 kurang 15 subhanallah itu lah suami udah jadi jangan sampai suami pokoknya langsung pulang-pulang langsung pulang tapi belum semuanya udah pamitan di grup aja nanti udah pulang kalau semuanya repet di grup tuh ada 200 orang ini baru orang yang ketujuh jadi masih banyak lagi orang yang ada udah gak usah-usah nanti suami udah udah gak nyaman udah kita pulang-pulang itu istijabah muatiah muatiah nah itu kalau mau jadi wanita terbaik itu cepet oh suami mau ini suami mau itu gitu jaman sekalian jadi karena udah apa udah belahan jiwa udah bertahun-tahun hidup bersama udah harus tau udah gak harus dijelaskan lagi oh suamiku mau ini suamiku mau ini atau misalnya kalau mau makan gitu kita harus tau kalau ke rumah makan ini suami sukanya favoritnya ini kalau ke rumah makan yang sana gitu kalau misalnya ke warung makan pandang suami pesen ini kalau ke Warsun pesennya ini gitu lah kalau ke restoran Sulawesi pesennya ini gitu lah kalau restoran Kalimantan pesennya ini nah gitu udah tau lah gitu itu harus cepet tuh istijabah gak perlu ngomong aja aku mau pesen udah dipesenin gitu so tau kamu pesen apa aja ini 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 oh kok tau kok kok tau kita ini udah udah 41 tahun nikah gitu lah sudah tau kamu tuh maunya apa oh iya iya bener Masya Allah jadi itu muatia kita lanjutkan hadirin Allah muliakan dan muatia itu istri yang tipikalnya tidak tidak suka menolak suami layam tani jadi dia gak akan menolak permintaan suaminya kecuali haram kecuali haram haram tolak jadi tidak imtina pokoknya kalau suami minta ini iya suami minta ini iya suami minta itu iya kecuali haram dan dia akan bicara dengan baik-baik dan dia tidak menyombongkan diri dia gak sombong sama suaminya dan tidak merasa tinggi di hadapan suaminya jadi dia gak merasa bosih dia gak jadi madam depan depan suaminya dia gak merasa saya yang berkuasa atau saya yang gajinya paling tinggi kalau dua-duanya sama-sama berpenghasilan omsetnya lebih banyak daripada omset dia kalau dua-duanya berbisnis enggak dan tidak ada kedurhakaan dan tidak ada kesombongan itu poin jadi hobinya tiga dan alerginya tiga gitu kalau bahasa kita hobinya apa suka dengar suka nurut taat dan merespon cepat gitu alergi apa dia alergi untuk menolak suami dia gak akan nolak dan khususnya hubungan intim jangan pernah menolak hubungan intim dan malaikat melaknat itu secara khusus dosa besar penekanan masa ini dan dia gak akan nolak gak berani dia takut suaminya murka lalu sholatnya gak diangkat dia ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda nabi sallallam bahwa sholat tidak melewati telinga seseorang diantaranya apa wanita yang suaminya marah kepada dia karena diantaranya dia tolak jadi muatiyah itu anti mengatakan tidak kepada suami kecuali itu harap dia gak mau dia gak mau mengatakan tidak atau jangan segala macam enggak kecuali itu harap selama itu harap iya udah iya iya dan iya secara umum demikian dia boleh memberikan saran dia boleh mengarahkan tapi dia tahu seninya dia tahu cara bicara dan dia iakan dulu oke tapi baru boleh kasih masukkan gak alangkah lebih indah lagi kalau begini tapi itu bola di tangan kamu kamu pemimpin aku aku mah tinggal ikut aja kamu bilang eksekusi aku eksekusi tapi benar gak sih kalau kita pertimbangkan opsi lain kan enak kalau ngomong demikian pokoknya beb kamu bilang aku suruh terjun aku terjun gitu hanya saja kayaknya ada opsi lain yang bisa kamu pertimbangkan juga tapi ini terserah kamu kalau kamu lebih nyaman ini aku mah ikut ini lah jadi bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan wala itu jadi dia alergi mengatakan tidak pada suaminya lalu dia alergi menyombongkan diri di hadapan suaminya lalu yang ketiga dia tidak meninggikan diri walaupun mungkin gelarnya lebih tinggi suaminya S1 dia profesor misalnya atau dia S3 atau dia S2 tetap aja saya istri saya gak boleh meninggikan diri apalagi gak punya bergen position apalagi gak punya posisi tawar ya masa dia tinggalkan diri di hadapan suami secara pendidikan suaminya lebih unggul secara cerdas suaminya lebih unggul secara ini suaminya lebih unggul apa alasan dia melakukan hal tersebut dia punya semuanya aja suaminya di bawah itu aja kalau dia ingin jadi wanita terbaik dia gak boleh pakai cara seperti itu itu yang perlu kita camkan bersama-sama al-muwati jelas ya hobinya apa ya tiga mendengar mendengar setia nurut dan respon responsible responnya oke terus dia alergi mengatakan tidak sombong dan meninggikan diri meninggikan diri yang berikutnya al-muwasyah kita lihat lagi di layar al-muwasyah alif lam mim waw alif sin ya dan tak marbuto al-muwasyah al-muwasyah siapakah al-muwasyah ini al-muwasyah itu zaman sekalian adalah wanita yang hobinya membantu suaminya dalam kebaikan hobinya hobinya membantu suami tua si zaujah wa taqifu ila janbi jadi dia senang membantu suaminya dan selalu berusaha berdiri di sisi suaminya di samping suaminya khususnya dalam masalah dalam ujian dan seterusnya orang-orang pada ninggalin suaminya dia akan katakan aku berdiri di sampingmu gitu aku berdiri di sampingmu kamu gak usah khawatir aku selalu ada di sisimu gitu biitnillah hita'ala gitu istri itu begitu semua mengecam suaminya aku berdiri di hadapan suamiku suaminya bangkrut gak ada duit segala macam dia tetap berdiri di hadapan atau dia tetap berdiri di samping suaminya tapi aku udah gak punya uang atau kamu di di apa di rumah mamamu aja dulu ya karena aku gak punya apa-apa nih enggak kita hadapi barang-barang kita hadapi barang-barang itu dia senantiasa berusaha ngebantu suaminya di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah suaminya dihadapkan transaksi haram semua nge-push suaminya untuk sign untuk tanda tangan untuk mengiakan oh goyah suaminya karena ini bukan 6 digit bukan 7 digit bukan 8 digit lagi ini 9 digit mungkin 10 digit goyang suaminya terus dia bilang jangan tanda tangan ya jangan nanti gimana tenang aja ada Allah gitu makanya kan dulu kan istri-istri dulu para ulama-ulama kita kan ketika suaminya berangkat beraktifitas mereka lepas suaminya dan salah satu mereka lepas suaminya bekerja atau beraktifitas dan salah satu riwayat mengatakan mereka katakan bahwa berangkatlah suamiku kami sabar dengan perihnya himpitan dunia tapi kami tidak akan sabar dengan pedihnya siksa pada hari kiamat jangan bawa harta kecuali yang halal ke rumah walaupun kecil walaupun 1 rupiah walaupun 2 rupiah jangan bawa jangan bawa yang haram kesini kasih yang halal aja suaminya kan mantep gitu loh oh iya tenang istri saya gak ada isu berarti walaupun sedikit yang penting halal itu istri istri jaman bahala tuh begitu jadi gak nuntut apa-apa tuntutannya cuman tolong kasih yang halal tolong kasih halal insya Allah kita sabar dengan yang sedikit kita sabar dengan perihnya rasa lapar kita sabar dengan perihnya mungkin sakit emah karena terlamat makan gak ada uang tapi kita gak akan sabar dengan perihnya api neraka perihnya dibakar di jahannam tolong jangan buat kita seperti itu oleh karena itu jaman sekalian yang memuliakan dia akan berdiri di samping suaminya agar suaminya di atas kebenaran di atas ketaatan dan gak goyah dan dia ngebantu suaminya bahagia lihat ini penting catat wa'alamah fihi sa'ada wal falah dan dia mensupport suaminya agar mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan jadi dia gak egois dia gak berpikir dirinya sendiri dia akan berpikir apa yang membuat suami saya senang ya apa yang membuat suami saya bahagia apa yang membuat suami saya itu merasakan kenyamanan dan dia akan berikan itu dia akan bantu suaminya untuk bahagia dia akan bantu suaminya untuk mendapatkan ketenangan kesenangan kenyamanan walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri Walaupun dia harus Tahan egonya Dia harus korbankan ambisinya Tapi demi suaminya Itu almuasya Dia gak egois Dia gak kekanakan-kanakan Dia gak hobi nuntut hak Bahkan dia tanggalkan haknya demi suaminya Biar suaminya gak pusing mikirin dia Biar suaminya gak ada beban Biar suaminya bisa fokus ke yang Lebih besar dan seterusnya Dia gak mau Waktu suaminya habis cuma buat Ngurusin dia aja Dia ingin memberikan Sesuatu buat suaminya Biar suaminya lebih maslahat Lebih manfaat dan lain sebagainya Itu almuasya Apa yang membuat suami saya bahagia Saya akan support Apa yang membuat suami saya seneng Saya akan dukung Tapi mengorbanin kamu loh mbak Gak masalah Semoga Allah tolong Itu almuasya Itu wanita-wanita terbaik Dan wanita-wanita Gak mungkin gak ditolong sama Allah Atau gak mungkin Wanita-wanita seperti ini Gak mungkin gak ditolong sama Allah Itu pasti ditolong oleh Allah Pasti dikasih keberkahan Pasti dikasih pahala besar Jadi Dia hobi menolong suaminya Apa yang bisa saya lakukan Apa yang saya bisa korbankan Apa yang saya bisa perjuangkan untuk Kebahagiaan suami saya Dan kenyamanan suami saya Dan seterusnya Dan Allah gak akan zulim kok Alam semesta ini punya Allah Ada yang punya Ketika Allah melihat kita berkorban Allah akan berikan Kan wasbir Sabarlah Allah gak akan sia-siakan Ganjaran orang-orang yang berbuat baik Kan begitu Jadi Allah pasti akan ganti Tapi begitulah wanita terbaik Wanita terbaik Tidak berpikir hak Tapi berpikir kewajiban Dan bukan hanya sebatas kewajiban Dia berpikir Apa yang bisa Membuat suaminya bahagia Apa yang bisa membuat suaminya bahagia Dan dia yakin Allah pasti akan mengganti Allah berfirman sekali lagi Dalam surat Hud ayat 115 Wasbir Dan bersabarlah Maka Allah tidak akan Menyanyiakan Ganjaran orang-orang yang Berbuat baik Lalu ditutup dengan Sebuah penutupan yang sangat indah Iza taqain Allah Jika wanita itu Bertakwa kepada Allah Jika wanita tersebut Bertakwa kepada Allah Artinya apa? Artinya sifat-sifat Di atas Al-Wadud Al-Walud Al-Muatiyah Al-Muasiyah Tidak akan Bermanfaat Tidak akan Tidak akan Mengangkat Derajat seorang wanita Jika Jika Orientasinya Hanya dunia Jika Orientasinya Hanya cinta Kepada suami Sebatas cinta wanita Kepada laki-laki Makanya Para ulama mengatakan Sesungguhnya Sifat-sifat di atas Baru bermanfaat Bagi seorang wanita Jika dia Bertakwa kepada Allah Kalau saja Ada wanita Yang penuh Kasih sayang Perfect lah Cinta Dan kasih sayang Yang lembutnya Udah perfect Al-Walud Lalu banyak anak Udah Udah Apa Udah Udah kalimatnya Halus Hatinya penuh dengan cinta Kalimatnya juga Halus Performanya Masya Allah Selalu tampil Cantik Bak bidadari Di hadapan suami Lalu banyak Anak Gitu loh Jadi penampilan Cantik Bak bidadari Anak 19 Misalnya Masya Allah Anak 19 Penampilan tetap cantik Muatiyah 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 Pendengar yang baik Taat Responsif Gak sombong Selalu tawaduk Di hadapan suami Lalu muasiyah Selalu menolong suami Wahiyatat lubu Bidhalika amra dunia Laisat mutaqiyatan lillah Tapi yang jadi masalah Wanita ini Yang perfect tadi tuh Yang semua sifat ada Semata-mata mencari Hal duniawi Dan dia tidak bertakwa Kepada Allah Dia gak bertakwa Kepada Allah Lam tufitha Bi hadis sifat Tidak ada manfaatnya Buat dia punya Sifat-sifat di atas Walam tanfa'ha Dan tidak ada manfaatnya Huinnama takunu hadis sifat Nafi'atan laha Karena sifat-sifat di atas Baru bermanfaat buat dia Jika dia lakukan itu Dia miliki itu Tolaban liridallah Azzawajal Dalam rangka mencari Ridha Allah Dalam rangka mencari Ridha Allah Wasa'yan fitahki Kitakwa Dan Upaya Untuk Meraih Ketakwaan Ketakwaan Jadi mencari Ridha Allah Dan berusaha bertakwa Nah wanita bertakwa Bukan hanya Bukan hanya begini aja Dia akan jaga sholat Dia akan jaga Tauhidnya Dia tidak mau Melakukan kesyirikan Dia jaga Busananya di luar rumah Dia jaga Zikirnya Dia berusaha bertakwa Kepada Allah Jadi Sifat-sifat di atas Tidak ada manfaatnya Jika hanya Sebatas cinta Wanita Ke laki-laki Hanya untuk Mendapatkan dunia Tidak ada manfaatnya Harus Lahir dari Ketakwaan Mencari Ridha Allah Mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Baru Dia akan mendapatkan Apa yang dia Cita-citakan Wanita Terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu hadirin Jadi Hubungan rumah Apa Rumah tangga itu Bukan sebatas Hablu minan nas Kita itu Lakukan semuanya Takaruban Mendekatkan diri Kepada Allah Mencari Ridha Allah Dan untuk Memujudkan Ketakwaan kita Dan ini Tentang kita Dengan Allah Sekali lagi Ini tentang kita Dengan Allah Makanya Wanita Wanita terbaik Itu gak peduri Di respon positif Atau negatif Oleh suaminya Dia udah lakukan semuanya Tapi suaminya Tetap dingin Tetap kaku Tetap gak romantis Tetap aja dia main di Level tersebut Karena Sekali lagi Ini tentang Dia dengan Allah Tujuannya adalah Mencari ridha Allah Bukan mencari Bukan mencari Ridha suami semata Betul dia mencari ridha suami Karena Allah Ridha Ridha kepada dia Jika Suaminya ridha kepada dia Unzuri Unzuri Aina Antimin Lihatlah bagaimana Suamimu Menyikapimu Atau Lihatlah suamimu Dalam menilaimu Karena suamimu Surga Atau nerakamu Tapi hanya Sebatas cinta Wanita ke laki-laki Tidak Ini tentang Mencari ridha Allah Ini tentang Keikhlasan Ini tentang Penghambaan Ini tentang Penghambaan Di dalam rumah tangga Dan bagaimana Kita meraih Ketakuan Hadis yang sangat Menarik Hadis yang sangat Luar biasa Semoga bisa Menjadi ibrah Bagi kita Al-Wadud Al-Walud Al-Muatiyatu Al-Muasiyatu Ida taqainallaha Penuh cinta Dan kasih sayang Subur Dan kalau punya Penyakit Atau kendala Tanpa ada Kelala yang Tidak ada masalah Kalau yang ketiga Hobinya Adalah Menjadi pendengar Sejati Pendengar setia Nurut Taat Dan respon Tidak Meningkan diri Tidak Menyombongkan diri Dan terus Merasa rendah Dan nol Di hadapan suami Lalu dihadap Dan tentu saja Yang pertama Merasa rendah Di hadapan Allah Lalu dia Lalu muasiyah Hobinya Menolong suaminya Dan Semua itu Dilakukan dalam rangka Taqwa kepada Allah Taqwa kepada Allah Dan ingat Hadis muslim At-taqwa Ini kita Kita kunci Dengan ini Dengan hadis muslim Nabi kata At-taqwa Ha-huna At-taqwa Ha-huna Jadi nabi kata At-taqwa Ha-huna Inti ketakuan itu Disini Sambil menunjuk Kolbu beliau Jadi ingin jadi Wanita terbaik Yang pertama kali Dibangun adalah Kebersihan hati Amalan hati Hati yang Bersih Dari kesyirikan Baik syirik besar Maupun syirik kecil Hati yang ikhlas Hati yang mencari Ridha Allah Sehingga semuanya Dilakukan Dalam Rangka Bertakwa Kepada Allah Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih ushabu jema'in Kita buka sedikit Waktu untuk sesi Tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan, Anda ada pertanyaan Apakah boleh Anda masih sering ingat kesalahan suami Anda setahun yang lalu Suami pernah mencoba selingkuh Anda masih sakit Kalau Mengingatnya Karena kalau pada saat itu Anda tidak marah Suami malah mau meneruskan hubungan yang serius Dengan wanita itu Ya terima kasih atas pertanyaannya Hadirin Allah muliakan Tujuan kita itu Atau Perintah Allah ya Perintah Allah kepada kita Bukan mengingat Kesalahan Kesalahan orang Perintah Allah kepada kita adalah Memperbanyak Zikrullah Mengingat Allah Bukan mengingat Kesalahan Orang Bukan mengingat Kesalahan suami Bukan mengingat Kesalahan istri Bukan mengingat Kesalahan pasangan Tapi mengingat Keindahan Nama-nama dan Sifat-sifat Allah Dan kita Kata beliau Kata beliau Ngingat Ngingat manusia itu Ngingat makhluk Dan kesalahan makhluk itu Hanya jadi penyakit Nah itu Hanya jadi penyakit Jadi kalau kita pengen penyakit Ya udah banyak-banyak Ngingat aja deh Kalau kita ingin Sembuh Kita ingin sehat Kita ingin tenang Perbanyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala Walau ta'ala misawa Jadi tutup buku aja Udah tutup Assalamualaikum 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 Mau bertanya Untuk aja Nanti siang Nanti siang Berarti ini pertanyaan Dari pagi dong ya Luar biasa nih Nanti siang Saya seorang ibu rumah tangga Memiliki seorang anak Suami saya sedang Dimabuk cinta Dengan perempuan lain Dan sudah berlangsung Selama 2 tahun Saya hanya bisa bersabar Karena bertahan Untuk mutra saya Saya hanya bisa bersabar Dan berdoa Suami saya jarang Pulang ke rumah kami Dan lebih banyak Menghabiskan waktu Di rumah yang satu Karena ada perempuan itu Di rumah itu Apa yang sebaiknya Saya lakukan selanjutnya Pak Ustadz Karena banyak juga rumor Yang mengatakan Mereka sudah nikah siri Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama Hadirin Allah Muliakan bahwa Hadapi ini dengan Istighfar kepada Robul Alamin Cuma perbaiki hubungan Dengan Yang mengatur Seluruh episode-episode Takdir kehidupan kita Episode-episode takdir Kehidupan kita Itu dulu deh Kita mengatur suami Itu susah Ya maaf Ibu-ibu sekalian Banyak kendalanya Banyak kendalanya Banyak kendalanya Kita Jangankan Mengatur suami Mau bicara Sama suami Banyak Ibu-ibu Kesulitan Ustaz aku tuh Pengen Bicara serius Tentang Hal-hal serius Dengan suami Tapi suami Diajak ngomong serius Tidur lah Main gadget lah Ngajak Bercanda lah Gak pernah Bisa bicara serius Tuh kan Tapi pertanyaannya Bisa gak Doa serius Atau bermunajat Kepada Allah Berkholat kepada Allah Pernah gak Allah Bila gak punya waktu Dengan kita Gak pernah Tapi kenapa kita Menyanyakan hal itu Hadirin Allah muliakan Jika kita tahu Ada kendala Di sebuah perusahaan Itu yang pertama kali Kalau bisa Akses orang Yang paling Punya power Di perusahaan tersebut Walaupun kita Punya masalah Misalnya sama Bagian personalia Oke bagian personalia Tapi kalau kita Punya akses Ke big bossnya Itu semua clear Jadi Apa namanya Itu poin Apalagi kalau kita Jadi bawahannya Jadi kita punya masalah Manager personalia Kita staffnya Aduh susah deh Tapi kalau kita punya akses Ke CEO Ke big boss Ke direktur Komisaris Enak Susah nebus Suami yang mungkin Ada masalah Itu sulit Tapi coba kita Minta sama Allah Perbaiki hubungan Dengan Allah Sebagai contoh ya Di pertanyaan ini Semoga Allah jaga Ibu yang bertanya Saya hanya bisa Bersabar Karena bertahan Untuk putra saya Itu kan salah Bersabar Saya hanya bisa Bersabar Saya hanya bisa Bersabar Dan hanya Bertahan Karena putra Saya Bersabar Itu ibadah Jawa sekalian Dan Persembahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersabar Itu bukan untuk Bukan untuk Anak Bukan untuk Buah hati Kita bersabar Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kan Allah berfirman Dalam surat An-Nahl Ayat 127 Wasbir Wama Soberuka Illa Billah Dan Bersabarlah Wama Soberuka Illa Billah Dan Tidaklah Kesabaranmu Kecuali Dengan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sabar Itu Dengan Pertolongan Allah Dan Mencari Ridha Allah Ini bukan Tentang Anak Ini tentang Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh karena itu Hadirin Allah Muliakan Jangan Bersabar Untuk Makhluk Bersabarlah Mencari Ridha Allah Jalla Wa Ala Jadi Perbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Terus Yang kedua Setelah Kita Berusaha Perbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Iman Kita Cinta Kita Jangan Kita Lebih Cinta Kepada Makhluk Daripada Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Sebagaimana Tadi Yang tadi Kita Katakan Sabar Itu Dengan Pertolongan Allah Dipersembahkan Kepada Kepada Allah Lalu 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 Surat Berikutnya Jaman Sekalian Setelah Kita Perbaiki Hubungan Allah Baru Coba Kita Bangun Komunikasi Dengan Suami Bangun Komunikasi Dengan Suami Dan Bicara Baik Baik Dan Apa Saran Allah Subhanahu Wa ta'ala Kepada Istri Kalau Ingin Berdiskusi Dengan Suami Yang Berpotensi Zolim Sama Dia Tanggalkan Hak Kita Untuk Sementara Waktu Mengalah Dulu Mengalah Dulu Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Surat An-Nisa Ayat 128 Dan Bagi Wanita Yang Khawatir Suaminya Itu Zolim Atau Berpaling Dari Dia Zolim Atau Berpaling Dari Dia Maka Tidak Ada Masalah Jika Mereka Duduk Bersama Sama Berbicara Dan Si Istri Itu Untuk Sementara Waktu Melepas Haknya Sampai Kondisi Benar-benar Kondusif Kok Enak Banget Si Ustadz Yang Zolim Kita Yang Suruh Ngalah Dalam Kehidupan Itu Yang Disuruh Ngalah Itu Yang Dewasa Atau Yang Kekanak Anakan Ibu 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 Punya Anak Yang Paling Tua Sama Yang Paling Kecil Berantem Nah Harus Ada Yang Ngalah Ibu Suruh Ngalah Yang Mana Yang Paling Tua Atau Yang Paling Bungsu Yang Paling Kecil Kaedahnya Kita Minta Yang Paling Tua Ngalah Kenapa Karena Yang Lebih Matang Yang Lebih Dewasa Nah Allah 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 Minta Istri Ngalah Untuk Sementara Waktu Berarti Ini Merendahkan Wanita Atau Mengangkat Derajat Wanita Mengangkat Derajat Wanita Itu Tadi Jadi Itu yang Perlu Kita Capkan Coba Bicara Baik Baik Dan Rubah Diri Kita Bisa Jadi Ada Faktor Kita Kurang Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Kita Evaluasi Diri Perbaiki Evaluasi Diri Perbaiki Ingat Sabda Nabi S.A.W. Tu'adunal haq Alladhi Alaikum Wa tasa'alun Alladhi Lakum Kalian Tunaikan Kewajiban Kalian Kepada Orang Tersebut Dan Kalian Minta Hak Kalian Kepada Allah S.W.T Wallah S.W.T Kita Lanjutkan Pertanyaan Ketiga Kalau suami saya Izin untuk Menikahi Perempuan Nasrani Yang hijrah Dan menjadi Mu'alaf Berkat Suami saya Menikahi Karena ingin Menolong Jangan Sampai Perempuan Itu Terjumus Terjumus Lagi Apakah Saya Dosa Jika Bilang Tidak Mau Hati Saya Sakit Tapi Tidak Bisa Marah Karena Jalannya Benar Dan Mungkin Emang Sudah Takdir Allah S.W.T Ya Terima kasih Atas Pertanyaannya Kita Tahu Jemaah Sekalian Bahwa Poligami Adalah Salah Satu Syariat Dari Syariat Allah S.W.T Dan Tadi Wanita Yang Terbaik Itu Tidak Menolak Kecuali Itu Haram Namun Bisa Jadi Teman Diskusi Yang Bijak Dengan Suami Kita Contohnya Seperti Ini Artinya Suami Kita Ingin Menikahi Dengan Alasan Ingin Menolong Menikah Lagi Dengan Alasan Ingin Menolong Itu Boleh Dalam Islam Tapi Sebagian Ahli Ilmu Mengatakan Itu Bukan Alasan Yang Ideal Kenapa Demikian Karena Allah Akan Uji Klaim Kita Tersebut Wana Belu Akhbar Surat Muhammad Ayat 31 Kita Akan Uji Ucapan Ucapan Kalian Tersebut Alaan Kabut Ayat 2 Dan 3 Apakah Manusia Berfikir Mereka Dibiarkan Begitu Saja Mengucapkan Kami Beriman Dan Mereka Tidak Diuji Ada Orang Bilang Saya Melakukan Ini Untuk Menolong Benar Itu Menolong Allah Kan Uji Benar Nggak Itu Menolong Apakah Mereka Akan Dibiarkan Begitu Saja Beriman Atau Mengucapkan Salah Satu Cabang Keimanan Mereka Nggak Diuji Allah Kan Uji Semua Itu Nah Siap Nggak Siap Apa Tidak Kita Tau Bahwa Syarat Ini Tidak Mudah Syarat Ini Tidak Mudah Maka Bagi Laki Laki Jangan Menggampangkan Dan Harus Benar-benar Diperhatikan Seluruh Kriterianya Ada pun Untuk Wanita Tidak Boleh Menolak Sehingga Kita Mencapai Sebuah Keseimbangan Dalam Bersikap Laki Laki Tidak Menggampangkan Dan Tidak Memudah-mudah Dan Harus Tahu Dan Harus Siap Segala Macam Ada pun Wanita Tidak Boleh Menolak Dan Ini Yang Perlu Dudukan Jalan Tengahnya Apakah Benar Sudah Siap Apakah Semua Perangkat Sudah Dimiliki Apakah Kita Bisa Memimpin Dua Bahtera Apakah Benar-benar Kita Menolong Siap Kalau Allah Uji Kita Dan Seterusnya Jadi Ini Yang Perlu Dipertimbangkan Dan Jujur Kita Sama Allah SWT Allah Jadi Ini Yang Perlu Dilakukan Oleh Istri Untuk Mengingatkan Suaminya Jika Dia Mengetahui Hal Tersebut Semua Senjata Sudah Siap Atau Belum Semua Persiapan Sudah Matang Atau Belum Karena Kalau Belum Matang Lalu Melangkah Ke Arah Sana Itu Bisa Menjadi Kuburan Dalam Rumah Tangga Kita Nasa Al-Nasar Al-Afee Assalamualaikum Assalamualaikum Izin Bertanya Bagaimana Tips Bertahan Menjadi Sosok Istri Soleha Yang Terbaik Bagi Suami Walaupun Banyak Cobaan Dari Sisi Suami Suami Masih Suka Jelalatan Lihat Foto Selfie Akhwat Di Sosmet Padahal Istri Sudah Berusaha Untuk Tampil Yang Terbaik Bagaimana Tips Biar Istri Tidak Cepat Down Dengan Kelakuan Suami Tersebut Dan Sabar Serta Tersebut Jadi Yang Terbaik Yang Pertama Sekali Bangun Hubungan Dengan Rabbul Alamin Karena Membolak Balik Hati Suami Kita Adalah Allah S.W.T Sesungguhnya Hati-hati Manusia Itu Di Antara Dua Jemari Allah Allah Belak Balikan Sesuai Dengan Apa Yang Allah Kandaki Coba Bangun Hubungan Dengan Allah Minta Biar Allah Kasih Hidayah Buat Suami Kita Doa Nangis Sepertiga Malam Terakhir Agar Allah S.W.T Memberikan Penjagaan Bagi Suami Kita Jadi Bangun Hubungan Kita Dengan Allah S.W.T Terus Yang Kedua Sekali Lagi Sebagaimana Hadis Wadud Tadi Perbaiki Penampilan Kita Dan Selalu Berpenampilan Dan Menjaga Tubuh Dan Penampilan Terbaik Buat Suami Kita Terus Yang Berikutnya Suami Kita Kalau Bisa Ngaji Juga Gitu Kalau Sudah Ngaji Berarti Yang Terus Dikuatkan Adalah Pengamalannya Karena Kondisi Begini Gak Bisa Kecuali Dengan Merakobat Allah Merasa Diawasi Oleh Allah S.W.T Tauhid Nya Harus Kuat Kalau Engga Sulit Sekali Apalagi Media Seperti Sekarang Ini Jadi Banyak Doa Lalu Jika Suami Belum Ngaji Kenalkan Dia Dengan Allah S.W.T Dengan Cara Yang Baik Dan Kalau Sudah Ngaji Maka Penekanannya Adalah Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Dipelajari Wallah Wallah Tala Al-Abbis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustaz Keluarga Para Tim Selalu Diberkahi Dan Dirahmati Wabarakatuh Amin Afan Ustaz Ingin Bertanya Saya Seorang Ahwat Yang Sedang Di Perantauan Alhamdulillah Allah Kendaki Atas Diri Saya Untuk Mengenal Ajaran Sunnah Dan Belajar Ilmu Agama Lebih Dalam Kedulah Tahun Ini Belum Pulang Kampung Karena Pandemi Dan Ibu Saya Berkali-kali Menanyakan Kepulangan Saya Saya Sedih Ustaz Di Sini Ada Dua Kesehatiran Khawatiran Sudah Pasti Pasti Ingin Bertemu Orang Tua Yang Kedua Ustaz Masih Awam Karena Jauh Bahkan Bisa Dibilang Asing Dengan Ajaran Sunnah Karena Masih Sangat Kental Dengan Adat Istiadat Yang Bertang Dengan Syariat Saya Baru Berhijrah Lalu Langkah Bagaimana Saya Tempu Ustaz Saya Khawatir Dengan Kadar Keimanan Saya Syukran Ustaz Ya Terima Kasih Jika Kembali Kepertanyaan Di Kondisi Pandemi Sekarang Asal Protokol Saja Dilakukan Protokol Saja Dipenuhi Gitu Karena Hukum Asalnya Kalau Perintah Orang Tua Itu Wajib Untuk Kita Tunaikan Orang Tua Minta Kita Pulang Hukum Asalnya Wajib Kita Pulang Nah Tinggal Ada Nggak Penghalangnya Dan Ketika Tidak Ada Larangan Artinya Sudah Dibuka Sekarang Mungkin Kendalanya Adalah Orang Tua Kita Sudah Tua Atau Sudah Uzur Maka Lakukan Protokol COVID Aja Gitu Tes Dulu Sebelum Berangkat Gitu Dan Kalau Perlu Misalnya Swap Yang Bisa Kalau Nggak Salah Ada Swap Mandiri Kalau Nggak Salah Sekarang Dan Bisa Langsung Hasilnya Pada Saat Itu Juga Hari Semakin Canggih Tes Walaupun Agak Mahal Pilihan Itu Misalnya Kalau Kita Punya Riski Biar Di sana Begitu Sampai Kita Bisa Tes Lagi Jadi Di sini Tes Di sana Tes Misalnya Tes Di sini Aman Perangkat Kalau Misalnya Kita Harus Dengan Umum Sampai Sana Tes Lagi Set Lagi Set Saya Sudah Ada Yang Bisa Sendiri Dan Dan Hasilnya Pada Saat itu Juga Pihak medis Yang bisa Lebih Menerangkan Terus Yang kedua Itu Jangan Berpelukan Jangan Ada kontak Dan seterusnya Untuk Sementara Jadi Ada pun Untuk Lingkungan Untuk Lingkungan Pasti Setiap Hal Itu Ada Awalnya Baru Setelah itu Pelan-pelan Menjadi Sebuah Hal Yang Biasa Jadi Perkenalkan Sunnah Nabi Di Lingkungan Kampung Atau Desa Kita Memang Awalnya Dia Anggap Aneh Tapi kan Nabi Mengatakan Bandal Islam Mugoriban Islam Itu Akan Datang Dalam Kondisi Asing Dan Akan Kembali Asing Sebagaimana Kedatangannya Maka Beruntunglah Orang-orang Yang Dianggap Asing Oleh Lingkungannya Lalu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Berakhlak Mulia Dengan Lingkungan Dengan Orang-orang Di Kampung Kita Di Desa Kita Pulang Bawa Makanan Bawa Hadiah Yang Bisa Dibagi-bagikan Ke Sebanyak-banyaknya Jadi Bawa Hadiah Tapi Bisa Dibagikan Ke Satu RT Satu Berapa Jadi Hadiannya Jangan Sepeda Walaupun Sepeda Lagi Hits Karena Sepeda Cuma Bisa Dikas Dikas Dulu Orang Aja Makanan Kecil Bagikan Terus Sampai Sana Sisikan Uang Untuk Kasih Bagi-bagi Lagi Senang Insya Allah Asyarakat Senang Dan Tidak Terlalu Mempedulikan Penampilan Beda Kita Kalau Kita Sering Ngasih Ke Mereka Allah Talami Sawab Mungkin Itu Saya rasa Cukup Sampai Disini Sudah Jam 20 Terima Kasih Banyak Atas Atensi Dan Perhatian Jemaah Sekalian Semoga Bermanfaat Dan Yang Sedikit Ini Dan Penuh Kekurangan Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Bagi Ibu Ibu Bagi Wanita Atau Apabila Ada Laki-laki Ada Ikhwan Ada Bapak-bapak Yang Menyaksikan Bisa Bermanfaat Buat Istri Mereka Atau Anak-anak Perempuan Mereka Dan Untuk Seluruh Kaum Muslimat Semoga Dan Memperbaiki Kinerja Kita Dan Performa Kita Sebagai Wanita Dan Istri Dan Semoga Allah Menerima Amal Ibadah Kita Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bisa Mengamalkan Apa Yang Disampaikan Dan Apa Yang Dipelajari Pada Kesempatan Kali Ini Subhanakul Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh